Heboh di media sosial Norma Risma ditetapkan tersangka Berikut penjelasan polisi Kabit Humas Polda Banten, Kombes Sinto Silitonga memberikan penjelasan soal status Norma Risma La atau NR Menurut dia, NR belum berstatus tersangka Dia membantah narasi di media sosial yang melaporkan NR telah berstatus tersangka Narasi yang beredar di media sosial dan media online lainnya Tentang posisi NR seolah-olah telah dijadikan tersangka oleh Polda Banten adalah tidak benar dan menyesatkan Ujarnya yang dikutip dari grup WhatsApp pada Senin 9 Januari 2023 Kini aparat Polda Banten masih mengumpulkan fakta-fakta terkait pengaduan Rozi Zai atau RZ mantan suami NR Ada pun tahapannya saat ini, kata dia, masih dalam proses penyelidikan oleh penyidik Subdit 4 Cyber Ditreskrim Sus Polda Banten Menurut Sinto, sesuai prosedur penyidikan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang hukum acara pidana Tentunya secara logika itu tidak ada lompatan dari proses penyelidikan lalu ke penetapan tersangka Harus melalui tahapan proses penyelidikan Gelar perkara, proses penyelidikan lalu gelar perkara untuk penentuan tersangka Katanya Untuk itu berkaitan dengan kabar yang bereda tersebut Sinto mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh dengan berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Masyarakat diimbau agar tidak terpengaruh dengan narasi-narasi yang tidak bertanggungjawab dan menyesatkan publik Diketahui sebelumnya, mantan suami NR, yakni RZ, telah mendatangi Polda Banten Menurut Sinto, kedatangan RZ dan kuasa hukumnya pada Kamis 5 Januari 2023 kemarin Itu hanya untuk dimintai keterangan untuk melengkapi fakta-fakta hukum Setelah laporan pengaduannya diterima oleh penyidik Subdit 4, si Berditreskrim Sus Polda Banten Itu untuk melengkapi fakta hukum dalam sebuah pemeriksaan Atau permintaan keterangan yang mendukung unsur delik pada pengaduan yang dia sampaikan Katanya, Sinto menegaskan bahwa dalam proses penyelesaian soal pengaduan yang disampaikan RZ Pihak penyelidik mengedepankan upaya persuasif sesuai edaran Kapolri Nomor 2 Tahun 2021 terhadap potensi pidana pada kasus-kasus ITI Supaya proses penanganannya bisa diselesaikan dengan cara persuasif Maka kami mendorong kepada para pihak untuk membuka diri agar sama-sama persuasif menyelesaikan perkara ini Tukasnya Diwartakan sebelumnya, Rosie Zai Hakiki mengaku trauma dengan wanita Usai kabar perselingkuh hanya dengan ibu mertua viral di media sosial Hingga kini, Rosie pun masih membantah soal perbuatan zina dengan ibu mertuanya meski telah digerbek warga Menurut dia, saat digerbek warga, ia dan ibu mertuanya berada di ruang berbeda Karena viral berita miring tentangnya, Rosie jadi sasaran komentar nyinyir netizen Kondisi tersebut rupanya mengganggu kesehatan mentalnya Ia trauma buntut kabar yang dihembuskan mantan istrinya Norma Risma Dengan kejadian ini, saya amat sangat trauma dengan wanita ya Ucap Rosie seperti dikutip dari potongan video yang diunggah akun gosip at tante rempong.official Postingan tersebut sontak dibanjiri komentar netizen Bukannya simpati yang didapat Rosie, melainkan sindiran Bahkan sebagian besar netizen tak sungkan menyampaikan komentar bernada kasar Ada juga yang cenaka